Inilah sosok diduga kekasih anak pejabat Ditjen Pajak yang disebut jadi pemicu penganiayaan terhadap korban, David. Diketahui, tengah viral di media sosial anak pejabat bernama Mario Dandi melakukan penganiayaan diduga anak dari seorang pejabat Eselin II di kantor pajak yang bernama Rafael Aluntri Sambodo terhadap anak petinggi GP Ansor. Baru-baru ini ayah korban, Jonathan Latumahina akhirnya membongkar sosok kekasih anak pejabat pajak yang tak lain mantan korban sendiri, David. Dalam sebuah cuitan Twitternya, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, ayah korban mengunggah potret sang anak dengan seorang wanita yang diduga mantan kekasih sang anak yang kini menjadi kekasih anak pejabat pajak. Jonathan menyebutkan bahwa wanita tersebut sosok yang busuk karena sempat merekam David dianiaya. Gadis berinisial AGH, kini berusia 15 tahun. Kekasih dari tersangka Mario ini diduga yang menjebak korban David, 17, hingga terjadi penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kambil Direkturat Jenderal Pajak, DJP, Jakarta Selatan tersebut. Di kutip kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes, Pol. Ade Arisyam mengungkap, Mario melakukan kekerasan usai kekasihnya yang berinisial A, 15, mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan atau tidak baik yang dilakukan korban. Saat pertama kali mengadu, Mario sejatinya belum naik darah. Ia mencoba mengonfirmasi aduan A melalui sambungan telepon. Namun, Ade tidak pernah mengindahkan telepon yang masuk. Ia selalu menolak telepon Mario secara terus-menerus. Terima kasih telah menonton!